Intro Minggu malam atau H plus 3 lebaran, puncak arus balik kendaraan pemudik terjadi di jalur selatan Jawa Barat, tepatnya di kawasan Nagrek hingga Jelunyi, Kabupaten Bandung. Antrean kendaraan mulai nampak terjadi di lingkar barat Nagrek dan didominasi oleh kendaraan pribadi baik mobil ataupun sepeda motor. Kepadatan arus lalu lintas juga berlanjut di Jalan Raya Bandung Garut di kawasan Cucalengka, dikarenakan adanya penyepitan badan jalan dari 3 menjadi 2 lajur, ditambah banyaknya gang atau jalan yang dilalui kendaraan untuk keluar masuk perkampungan. Untuk memperlancar lajur kendaraan, petugas kepolisian dari Sat Lantas Polresta Bandung melakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menambah lajur kendaraan yang mengarah ke Bandung, dari 2 menjadi 3 lajur dengan menggunakan trafikon. Namun demikian, antrean kendaraan cukup panjang kembali terjadi di kawasan Cilenyi. Arus lalu lintas baru saja terpecah setelah melintasi kawasan Simpang Cilenyi, di mana laju kendaraan terbagi menjadi dua arah yakni lajur kiri menuju pintu tol Cilenyi mengarah ke Jabodetabek dan lajur kanan menuju jalan arteri yang mengarah ke kota Bandung. Ada pun hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat data jumlah kendaraan yang melintasi nagrek untuk melakukan perjalanan arus balik sekitar 124.130 kendaraan. Sementara itu, dari data yang dihimpun oleh Sat Lantas Polresta Bandung dan Jasa Marga, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, setidaknya terdapat 45.659 kendaraan yang masuk melalui pintu tol Cilenyi. Angka tersebut naik 56,31 persen jika dibandingkan pada H3 Lebaran tahun 2023 di jam yang sama. Arus balik di H3 di hari Minggu malam, hari ini pukul 21.24. Ada data kumulatif secara keseluruhan dari tahun kemarin dibanding tahun ini memang ada penurunan jumlah pemudik. Namun di hari yang sama, H3 sampai dengan pukul 20.00 dibandingkan dengan tahun ini, di H3 perbedaannya cukup sangat signifikan sekali. Meski libur lebaran masih menyesakan satu hari lagi, namun diprediksi puncak arus balik terjadi pada Minggu malam ini. Polisi terus menghimbau pengendara atau pemudik agar selalu berhati-hati dalam berkendara, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, dan segera beristirahat sejenak apabila pengemudi merasakan kelelahan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisneidi melaporkan.